Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah saat ini saya kedatangan dua insan mulia ini ya yang pertama laki-laki perkasa mungkin namanya siapa mas nama saya di luar atau di tarfamina di luar kalau di luar itu biasanya saya dikenal sebagai namanya kirun kirun Iya itu identik dengan humor mungkin atau gimana mungkin identik dengan mungkin orangnya saya sudah bercanda ya mungkin dari dulu iya makanya saya identik di luar kantor itu mesti makinnya kirun dan itu mungkin hanya orang-orang dekat aja yang tahu nama itu kalau orang-orang yang jauh disebut siapa namamu di Rifki sama Rifki sama kirun kirun itu hanya orang-orang tertentu hanya orang-orang tertentu Coba dulu filmnya kayak gimana sih kirun ini kalau aku sih kalau dipancing nggak bisa ya kalau kalau aku sih mesti ngilok-ngilok itu bahasa linisnya nyabah guys ngejek mengejek oh tipenya tipe mengejek ini tapi lucu Iya masalahnya kalau saya bercanda terus dipancing jadi Kak kita kita ngomong ya nanti pasti ada lucunya gitu aja jadi namanya ini saya belum kena lucunya belum ya belum dapat belum dapat Rifki Manuel siapa nama lengkapnya Nadir Muhammad Rifki Dayat seenggaknya nama saya ada Islamnya Muhammadnya itu biasanya Arif Rahman Hakim tidak ada Islamnya Rahman 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 ada ya ya kalau identik Islam iya kan kalau identik Islam kan Muhammad oh iya bener-bener bener-bener bisa membawa keluarga besar Mas Rifki sekarang tinggal di mana saya tinggal di Surabaya sama orang tua orang tua sehat Alhamdulillah sehat Mas Rifki pakai baju apa itu ini baju kalau nama-nama di perguruan saya itu itu sakral artinya artinya itu baju kepejaran kepanjangannya dari sakral iya bukan sakral itu kayak orang yang sudah terlatih yang bisa pakai seragam ini orang tertentu orang tertentu yang sudah naik tingkat kalau ibarat sabu itu sabu warna apa itu sabu 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 nah kalau sabu itu di ini dicelaskan dulu ini dari perguruan apa katakan ya 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 jadi ini saya berada di YouTube untuk Matsutong channel Nah untuk Matsutongers ya untuk Matsutongers mungkin kebanyakan masyarakat bukan Matsutongers untuk Matsutongers saya ini memakai baju kebesaran dari ikspi kerasakti oh iya kerasakti nah itu suatu perguruan yang ada yang guru besarnya itu namanya Raden Tonton Kimdarto asli dari Mandiun berdiri dari tahun 1980 kalau dihitung dari sejarah perguruan perguruan saya ini masih paling muda diantara perguruan-perguruan yang lain karena umurnya masih 1980 lahirnya akhirnya lahirnya umurnya mungkin masih 30-an ya seperti ini 37 tapi kalau yang perguruan yang lain udah tua-tua semua ah sudah ada ada namanya perguruan persatuan eh PSHT PSHT itu 1902 tua-tua sekali nah itu emang-emang salah satu pelopor ipsi ikatan pencah silat seluruh Indonesia kalau yang ini tenaga dalam tenaga dalam kalau kita kalau ikspi kerasakti ini kita ada dua paduan dua paduan antara air dan api seperti eng iya kalau di sini itu kan ada yung yang gitu ya siapa itu yang benar-benar tadi melucu tadi itu yang benar-benar apa kalau jetli biasanya ini yang ini gini gini ya Iya 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 kalau di ikat spi itu biasanya randanto gim dato ya nah jadi kenapa kenapa kau dinamai ikspi kerasakti karena kita itu ada dua panduan ada dua gini lho apa namanya ada dua pojok yang kita itu sebenarnya ada Indonesia sama cinanya itu dalam bahasanya itu kita itu sebagai beginilah kayaknya Mas Rifi ini udah lama gak berpartisipasi sudah ya lumayan lama lah dua tahunan teorinya udah lupa berarti semuanya kalau untuk gerakan itu masih hafal karena karena saya tuh masih di sini kapasitasnya masih sebagai melatih bukan bukan lagi latihan sudah melatih sudah melatih itu dan emang kalau sudah melatih itu pakai bajunya warna hitam kalau yang di KSPI Kerasakti itu kalau kan ada berbagai macam sabuk ya nah untuk tahapan-tahapan untuk menjadi pelatih itu ada tiga tahapan betul nah Adina ngomong dong jadi di KSPI Kerasakti itu ada tiga tahapan menjadi pelatih atau asisten pelatih tuh nah nah yang pertama itu siswa nah dikategorikan siswa itu karena apa karena dia masih belajar betul belajar menjadi seorang guru pendekar ya pendekar baca hitam bata hitam pendekar bukan baca hitam bukan pendekar bukan kayak angling darmo gitu bukan itu bukan silat ya bukan itu mungkin seribu kaki mungkin jurus seribu kaki seribu kaki iya melayang terdaruh makan bisa melayang sebenarnya penerapan pencahsinat di kehidupan realita ini apa masri nah sebelum penerapan dulu saya jelaskan dulu yang tadi sabuk tadi belum ya makanya ya ya kita tertata jadi jadi di KSPI Kerasakti ini untuk men untuk menjadi siswa itu yang pertama kita itu enaknya belajar di pencahsinat di KSPI Kerasakti ini tidak dipungut biaya sepersen pun gratis gratis contoh kalau mungkin ada perguruan lain pun itu ada yang membayar ya itu di KSPI Kerasakti itu itu free gratis gratis itu nah kenapa kok alasannya alasannya guru besar guru-guru saya itu untuk belajar silat ini digratiskan ya karena apa untuk ini kata guru saya untuk modal besok waktu meninggal karena ilmu itu kan tidak akan habis oke begitu itu kata gurunya kenapa nah itu mungkin di KSPI itu ada sabunya itu pertama polos jadi pakai seragam warna putih polosan polos nggak pakai sabu bukan kita yang silat Iya itu bisa disingkat Rafael Rafael nah untuk setelah tingkat sabuk polos itu 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 belajar selama lima bulan itu naik tingkat sabuk itu menjadi sabuk hitam hitam dulu nah sabuk hitam itu masih siswa dikategorikan siswa nah sabuk hitam ini ini difokuskan kepada latihan fisik sabuk hitamnya ya jadi emang kan biasanya sih kaum-kaum remaja atau mungkin anak masih sekolah itu Hai biasanya kan lagi males untuk males gerak males mungkin datang ke tempat sebaik kita mau gerak pun itu susah kebanyakan mohon maaf ya karena sekarang itu main game Iya sehingga lupa dengan mungkin emang sih kalau di pencahsia itu enggak ajar enggak diajarkan untuk berantem enggak yang yang penting itu mental kita sudah siap kalau emang ada gangguan di jalan jaga diri jaga diri penemangnya jaga diri itu kru ya kru-kru ya kru-kru terus ya jadi gini masih masih ya pencahsia itu kan seni ya seni-seni pertunjukan ya kan seni bela diri membela diri itu mungkin ada koreografinya ya kan nah itu namanya seni bela diri ya itu namanya koreografi sama jadi jadi itu kalau diipsi namanya seni tunggal ya Nah jadi gini Mas Rief aku punya mbak laki-laki dulu itu katanya ahli silat ahli pencah laku dia pulang kampung dia jadi silat coba jadi silat biar kamu jadi laki-laki andalan ditanyakan wah diajar terus aku bilang sih Mbak ngapain belajar silat kalau teori yang diajarkan kayak gini kalau berantem kan pukulnya sembarangan itu mungkin teori di jalanan Iya mungkin kebanyakan orang sih mindsetnya kalau orang umum ya belajar silat itu emang harus dipukuli di dibentak biar terbentuk mentalnya nah seenggaknya kalau kita ya emang beda sih antara pesilat sama atli itu beda kalau atli kan mainnya di gelanggang Nah kita itu dituntut untuk bisa bermain itu di gelanggang bukan di jalanan karena kalau mungkin prinsip dari perguruan saya sih kita kita ini sudah ibaratnya kalau semakin ilmu itu semakin tinggi itu kan semakin merunduk Oh tadi ya ya sebenarnya tadi lah itu jadi emang di jalanan itu emang kita nggak disuruh untuk berantem di jalanan kalau kalau bisa Oke satu lawan satu itu mungkin bisa di ring gitu masanya tapi bagi Pak Adina sendiri ini selaku kaum tak dianggap ya jadi baginda ini selaku kaum awal kalau manusia manusia biasa kira-kira laki-laki yang bisa penjelasin itu itu ada yang lebih enggak atau biasa aja enggak dibutuhkan kok masa bagaimana gimana baginda selaku pribadi ya kalau nilai lebih ada tapi mesmasa Ayo kita tapi ini terlalu tahu kurang kayak Mas Rifki tapi enggak gerasakti Oh saya dulu di Pondok itu cuma satu tahun aja karate di karatenya di karatenya masih itu juga termasuk seni sama tapi cuma bukan pencah silat kan pencah silat yang asli Indonesia Oh iya karena itu dari Jepang dari Jepang mungkin saya lupa Jepang atau Korea atau Uzbekistan kira-kira cuma belajar pukulan-pukulan aja tapi belum sampai kalau gini-gini itu namanya bayi benar kalau di pencah silat itu harus satu mukul satu yang nangkis oh iya jadi contoh nih krunya Oh iya yang lucu Mas nah untuk di pencah silat itu sebenarnya kita diajarkan untuk membela diri dan yang paling terpenting tuh mental Hai emang sih yang paling kalau menurut saya kasih yang paling sulit itu bukan melawan orang tapi melawan diri sendiri Oke melawan amarah kita jadi contoh nih kalau kita di jalan hai 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 teh gue jadi sui-sui-sui-sui nah itu disitulah letak untuk orang pencah itu di uji ya kan ada tuh salah satu mungkin beberapa orang yang lupa aku gimana pencah ya itu saat ilmu ku tak habis Oke nah mungkin mentalnya naik nah mentalnya menjadi mental block ya Oh ya ya mental blocknya hilang mental blocknya nah kalau mungkin kalau saya sih biasanya ngajarkan saya biasanya melatih untuk siswa-siswa saya itu untuk diajarkan untuk bisa melawan dirinya dulu baru-baru bisa melawan orang lain ketika kita bisa melawan diri kita maka orang lain pun akan segera dengan kita ya oke tujuannya masih lebih memang ikut pencahakan tujuannya kalau dulu sih kemarin iya kan kemarin saya sering waktu itu and Mas Matsutong ya itu kan ada suatu seminar yang sangat penting di Indonesia ya Nah saya itu kan kerja di Aroba Mina ini saya ya Nah itu saya waktu itu sharing ke teman-teman teman-teman oke nah saya sering disini lagi katakan saja jadi dulu motivasi saya untuk mengikuti pencah silat itu sebenarnya ingin melindungi keluarga ya Nah kenapa kok saya ingin melindungi keluarga karena kakak saya itu tipenya itu tipe orangnya itu pedium perempuan cowok nah kakak saya itu sangat mungkin kalau bisa bisa dibilang itu introvert Oke jadi tidak peduli dengan hal sekitarnya mau ada apa-apa itu mungkin kakak saya itu acuh lah istilahnya introvert banget nah dari sana saya itu pingin belajar waktu itu SMP kelas 1 nah SMP kelas 1 itu saya pingin belajar bagaimana saya sekecil ini bisa melindungi keluarga saya sedangkan kalau kakak saya yang sebesar itu mungkin melindungi keluarga dengan mengasih uang Oh ya kalau saya sekecil kelas 1 SMP mungkin masih koreografi nah koreografi bahasanya anak sekecil saya itu bisa melindungi keluarga itu dengan apa Nah saya itu berpikir ya waktu itu cobalah saya ikut seni bela diri tapi saya juga nggak mau itu hanya seni bela diri dari Indonesia ya Nah saya cari keliling Indonesia ini Indonesia Surabaya di Bratang ada di Semolowaru di sana ternyata iya ternyata saya cari jauh-jauh dekat rumah ternyata kan iya di sana ada perguruan IKSPI Kerasakti yang gabungan antara bela diri Cina dan Indonesia itu nah mungkin dari salah satu sosok wanita di sini kalau Mbak Adina ini dulu SMP ya aku tahu aku tahu Sampai kalau SMP ikut pencet silat tujuannya untuk melindungi keluarga kalau Mbak Indah SMP enggak kalau aku SMP melindungi orangtuanya dengan les matematika ya sedangkan sedangkan background Anda guru matematika iya SPD SPD jadi saya melindungi orang tua dengan roma aja saya harus berhenti Mbak Indah pernah karate juga ternyata pernah cuma satu tahun enggak lama soal ke apa kepentur sama UN classika UNAS aku pengen lihat yang karate pengen lihat yang jahsilat aku kasih tahu yang kungfu aku punya kungfu aku belajar sama Jackie Chan tahu Jackie Chan itu guruku jadi patukan pula aku bisa nggak bisa emang sih kalau dari kungfu itu emang meniru gerakan hewan iya nah kenapa kok IKSPI Kerasakti itu aku menimbulkan gaya kerah karena disitu ada gerakan dari kungfunya nah maka kita ambil dari hewan kerah kerahnya karena kerah kan sangat lincah betul cerdik dan sakti Tom sakti sakti nggak ada saktinya soalnya oh iya betul 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 tapi Cik Adina tahu nggak kalau aku ini julukannya Kerasakti iya lah matmurid Biksu Tom oh sebenarnya sakti ini kalau menurut saya itu srek di hati aneh baru tahu ya srek di hati iya sudah punya pendamping nggak Mas Rifki ini kalau saya sih sekarang ya iya saya belum tat berarti bagi itu nggak ngefek ya betik menggahit perempuan nggak ngefek bener ya mungkin ya mungkin melihat background saya itu bercandaan terus orangnya kirun iya jadi kirun terus jadi wah Harki nggak serius orang ini oh iya iya kebanyakan seakan-akan hanya bualan saja padahal memang seperti itu iya seperti itu mungkin mungkin selama hidup Mas Rifki ikut di penca itu pernah berantem sama orang berapa kali menerapkan ilmu pencahnya kalau saya sih entah ya kalau saya berantem di jalan lain itu nggak pernah jadi karena gerpakan aja biasanya ya nah kalau menurut saya sih kalau selama orang yang saya temui ya saya saya nggak nggak menyangkutkan general untuk yang saya temui aja itu biasanya kalau di Surabaya sih kan saya nih kan di Surabaya rata-rata sih yang saya temuin itu kayak contoh nih ini mesok nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak ini bebas jadi contoh apa co gitu kan kalau biasanya kan kalau orang mentalnya itu rendah itu oh iya mas oh iya nah kalau kalau aku sih biasanya lu lah bucuk lah itu mungkin bisa bisa kita ngasih apa balasan balasan yang lebih keras dari dia mungkin mentalnya dia bisa jadi terbalik dia yang dol oke betul-betul gitu aku pernah ada gitu ya pernah ya pertigaan ngebut orang aku mau nyebrang dia melatotin aku tak melatotin juga gitu ya melatotin juga iya mata itu juga bisa dibicara mata dibicara ya kalau yang tadi Lisa cuk cuk mata ini kodong takut takut ya vibrasi betul-betul iya iya vibrasi itu emang nyata vibrasi bisa bisa nyata jadi emang kalau vibrasi dia kita turun kita naik wah hancur dia si musuh iya hancur ada kejadian ada kejadian ini enggak adu fisik aja iya pandang-pandangan adu mulut mati satu mati satu mati ajalnya memang bukan 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 karena vibrasi warna ajalnya iya 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 mbak Dinda gimana 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 bagus bagus khususnya untuk diri sendiri kan terus iya kalau enggak ada orang yang ngajak tarung tujuan buat apa nanti ikut ini lomba lomba enggak kalau saya sih dulu ikut lomba tapi enggak menangkan enggak sampai dapat emas enggak sampai dapat emas enggak sampai dapat emas perak-perak aja jadi saya pernah ikut tiga lomba yang satu kalah yang dua perak yang tiga perunggu berarti termasuk legend juga ya Anda mungkin kalau bisa kalau dibilang legend saya bukan Ari Lasso oke iya mungkin sudah ini lebih lebih berpengalaman oke untuk meroket untuk meroket bisa mematahkan ini enggak besi enggak kalau besi sih bisa bisa kalau hati kalau hati sudah berapa kali enggak usah kita hati seorang mungkin sudah banyak ya kecuali satu hati siapa itu ibuku oke hehehe di sini trip benya habis lulucon masih ibu tak itu ayo aku punya game gimana 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 sebutkan sepuluh nama sepuluh nama yang kamu sayangi sepuluh nama yang kamu sayangi ini contoh ibu harus menyebutkan nama namanya gelar sepuluh nama tidak apa-apa boleh tepat saja satu repot ya satu satu ibu ibu dua ayah tiga kakak empat adik adik lima sahabat namanya namanya ada satu yaitu metiu metiu iya selanjutnya ayu ayu oke lagi sadam sadam tunggu lo pak mak nentok kurang tiga metiu ayu sadam sama jihan jihan dua lagi yang satu Ella Ella yang satu guru saya guru ya oke penasaran aku ini kalau keluarga wajar lah ya ibu ayah kakak adik iya ayu siapa ayu nah ini selam ini kan untuk metiu sampai Ella itu memang ketemunya itu memang singkat jadi waktu saya ada mos masa ospek ospek kuliah itu mereka itu sebagai teman saya satu satu grup itu oh iya nah dari itu mungkin saya bisa mungkin teman saya banyak ya tapi gak banyak untuk soal pria sahabat jadi selama saya dari lahir sampai SMA bun saya itu belum mengenal yang namanya pertemanan itu yang tulus kamu menemukan di ini di itu metiu sampai Ella ayu metiu sampai Ella nah jadi mereka itu memang waktu saya belum di kerja di Arofamina itu setiap harinya itu kita habiskan waktu itu setiap hari sama 6 sahabat itu tadi persahabatan yang gak tulus itu kayak gimana nah kalau dari saya sih biasanya gini ya kalau menurut saya sih jadi sahabat itu kita gak harus terlalu baik juga contoh kalau oh kamu 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 baik sama seseorang itu contoh dia orang baik sama saya pun itu masih belum tentu ihlas tulus belum tentu jadi sahabat saya karena apa karena kalau menurut saya kalau menurut teman itu ya kalau orang itu belum bisa ibaratnya mencelal saya ibaratnya oh sik sungkan nah itu sik gak bisa gak bisa dibilang gak bisa dibilang seorang sahabat karena kalau sahabat pun menurutku tuh itu tong sampahku itu bisa oke oke untuk contoh nih ada masalah apa jadi gini ya saya tuh punya banyak teman ketika saya punya satu masalah itu nah pikiran saya itu harus cerita itu ke orang enam itu tadi gitu nah itu mungkin bisa saya sebut sebagai sahabat karena mereka itu bisa jadi tong sampahku oke paham jadi kalau mungkin kalau menurutku pertemanan itu gak harus tentang kebahagiaannya jadi kesedihan pun mereka itu harus terima oke siap harus ada maksudnya nah harus ada jadi mereka kalau contoh nih saya lagi curhat itu gak dikasih apa pendapat yang baik aja oh iya bener jadi emang harus dikasih pendapat yang kalau 27 ngomong kalau 27 bilang oh iya bener 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 jadi kalau contoh nih saya ada satu case yang saya ini pilih kerja atau kuliah ya nah ada nih teman teman biasa teman biasa itu bilang kerja aja gak apa-apa dapet duit kalau sahabat yang mungkin kalau kamu bisa kuliah sama kerja itu sebagai nilai plus dari kamu nah kuliah ini jangan buat patokan untuk apa karirmu tapi untuk ilmumu oke kalau itu jadi sahabat itu mungkin ada ada salah satu sisi yang emang gak hanya memberi pendapat baik tapi memberi pendapat buruk pun itu bisa menjadi feedback feedback bagi kita sendiri betul 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 kayaknya kalau aku sendiri bedanya sahabat spesial sama yang teman biasa teman biasa kalau aku sakit kalau aku sakit kalau aku sakit teman biasa itu cepat sembuh ya mati cepat sembuh kalau sahabat jangan bongkong jangan mati kalau saya ini biasanya mengetes seorang teman dan sahabat itu di perjalanan jauh gimana nah contoh nih saya lagi pergi contoh pergi keluar kota atau pergi ke gunung nah kalau orang pergi jauh itu sudah kelihatan sifat aslinya antara 2 sampai 3 hari nah itu sudah kelihatan aslinya contohnya sudah dibilang sahabatiku bisa dilihat dari situ kalau sudah kumpul lebih dari 1 hari mungkin bisa bareng-bareng selama 3 sampai 4 haripun contoh nih sifat karakternya aslinya semuanya itu ya contoh waktu kita pertemanan itu rokok minum silahkan tapi kalau di gunung itu belum tentu itu sudah oh aku ngelak dibangkan koncokku ini minum tinggal segini pas-pasan pas-pasan kalau temen diminum sendiri temen biasanya temen biasanya diminum kalau sahabat ayo ini diumis tengah aku lihat diri ngelak cari bareng-bareng oke nah itu biasa nah kalau biasanya kalau di gunung itu kan rata-rata orang itu melihat dari puncaknya bukan dari proses melaluinya nah butuhnya seorang sahabat itu menemani saat proses melalui ke puncak bukan saat waktu kita ke puncak luar biasa lah akhirnya ketahuan siapa-siapa yang nah akhirnya pasti ketahuan waktu prosesnya itu kalau temen itu tak tunggu di atas ya oke oh iya iya gitu kalau temen kayak kalau sahabat kalau sahabat itu ayo kamu capek tak yowes ayo duduk sekarang istirahat sekarang nah itu mungkin bisa di alih bahasa kan seperti itu kalau menurut Mbak Adinda iya sama suka memuncak juga enggak tapi pepergian 2-3 tuh tour di daratan biasa dan terbukti ya ada yang orang biasanya gimana biasanya gimana biasanya kalau yang teman biasa itu yang teman biasa kalau teman biasa kalau teman biasa aku kalau teman biasa aku jarang ya yang pepergian sama teman biasa itu aku kalau dike sama orang ya wes itu langsung jadi sahabat bukan jadi sahabat ya wes eh kliknya sama itu satu orang dua orang gitu aja berarti pilih-pilih teman dong enggak 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 bedanya teman sama sahabat kan kalau masri kan sama kalau aku ada beberapa yang aku kelak maksudnya pas di hati pas di hati dan itu orang yang aku pilih buat tempatku pokoknya untuk unek-unekku dong sampah lah itu dia semua berarti tentu sahabat ini harus yang enggak bocor ya iya harus harus harusnya kayak gitu harusnya kayak gitu soalnya teman aku kadang diceritain bisa ngelor ngidul kalau sahabat satu vibrasi dikasih solusi juga gitu tapi percaya enggak kalau yang menusuk kita adalah orang terdekat kita percaya enggak coba ingat-ingat pernah ngalamin enggak dan itu adalah sejarah yang pasti akan terus terulang-ulang raja itu lengsir bukan karena rakyatnya tapi karena menteri penasehatnya ada raja raja dibunuh oleh anaknya sendiri jadi kebanyakan orang-orang lengsir itu dari orang terdekat pernah ngalamin enggak? kalau aku cuma menipi masih belum nah sama emang bro selama ini sih saya belum menemukan emang yang menurut saya sahabat itu kan mungkin dari saya itu oh kalau kalau tak anggap sahabat itu aku harus melalui tahap ini dulu ini dulu ini dulu ini dulu baru itu mungkin bisa dikategorikan sebagai sahabat nah kalau kalau untuk yang apa istilahnya rumusnya kalau 5 tahun kalau bertahan selama 5 tahun tetap akur baru itu sahabat sejati katanya gimana? tiba bukan maksudnya kalau yang tadi loh yang raja itu tadi loh iya nah kalau itu sih menurutku itu aku masih belum menemukan yang seperti itu begitu emang kalau aku sih lebih detail gak ada masih belum ada ya dan mudah-mudahan gak ada ya dan mudah-mudahan gak ada kan banyak kisah-kisah perselingkuhan-perselingkuhan caranya tahu sahabat sendiri ya kan gak ada karena jomblo kan iya kasian mereka berdua ini corek tiga orang Ayo Ayo Cihan Cihan Ella Ella corek tiga lagi tiga lagi iya Metim Sadam Kakak oke perang guru gimana? kalau perang guru selama ini sih menurut saya itu yang paling besar kecuali orang tua ya daripada kakak? kalau guru itu lebih ke mental sama menata-menataku iya berarti gak hidupku itu diarahkan yang lebih baik sama guru ini nah berapa tahun? jadi dulu itu aku pernah berada di ini gak ada ini sharing yang kemarin ya iya jadi aku itu dulu pernah berada di posisi titik terendahku oke adalah titik terendahku dan itu menjadi sebuah menurutku case yang sangat berat dan mungkin waktu itu aku libat saya apa tak libatkan ke nakal ya dan setelah nakal beberapa tahun menggeluti dunia malam istilahnya dunia dunia kayak gitu lah nah nah saya ini ini guru saya ini sesama orang IKS oke nah selama beberapa tahun saya di IKS ini saya belum menemukan guru yang istilahnya itu kayak biasanya guru itu rata-rata itu membimbing itu dalam perihal fisik oh iya tapi kalau guru satu guruku satu ini ini membimbingku bukan fisik tetapi lebih ke ilmu karena kalau kalau kita tua yang dipakai itu ilmu bukan fisik sepakat sepakat oke oke itu seperti itu menurut saya namanya siapa namanya namanya Pak Ruslan Pak Ruslan iya ada yang mau disampaikan ke Pak Ruslan kalau kalau guru saya itu sih orangnya kan orang lamongan sama kayak iya Allah memang orang lamongan memang jadi beliau itu mungkin sangat berharga bagi saya jadi ketika saya contoh nih saya itu diajarkan selalu bersyukur jadi contoh saya ini di diberi sama Allah itu 20 kebahagiaan tetapi saya dikasih 15 ujian tetapi saya itu masih sahabat padahal kan yang lebih banyak lebih banyak kebaikan yang dikasih oke 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 nah jadi kenapa kok kita itu mungkin kalah kategori saya sih mungkin ini salah satu dari cobaan cobaan hidupmu dan mungkin kamu belum sadar kalau Allah itu itu mengasih yang lebih baik sebelumnya dari ini maka maka lihatlah yang baik kemarin yang kamu dapat bukan yang yang sekarang kamu dapat gitu kalau dari guru saya itu mesti di diajarkan itu selalu bersyukur itu tahap pertama nah mungkin saya dulu kan orangnya lebih jarang ke agama ya jadi dulu itu saya itu kalau mungkin prihal sholat pun itu mungkin saya hampir hampir gak pernah nah mungkin nah saya senengnya dari guru saya ini mengajarkan sholat itu bukan ayo kamu sholat ya bukan begitu cuman prosesnya menuju kamu sholat itu itu gimana begitu jadi jadi prosesnya untuk menuju sholat itu 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 yang mungkin membuat saya itu oh iya ini emang emang gini rasanya kalau gak sholat gitu nah mungkin kalau kebanyakan guru-guru itu kalau mengasih suatu tanggung jawab nih contoh ayo kamu gerak itu disuruh ayo kamu gerak contoh ada jurus ini coba lakukan jurus ini bukan dilakukan kalau kamu melampaui jurus ini kamu itu harus menguasai ini 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 dulu jadi bertahap gitu ya nah jadi itu udah jadi bertahap dan emang kalau kalau kok pak guru saya guru saya kak ruslan itu guru saya kak ruslan aku manggilnya kak ya karena kalau di pergurus itu mesti emang manggilnya kak dan beliau itu mungkin sekarang sudah umur 40 tahun ke atas lah udah berapa tahun atau berapa lama kak ketemu kalau sama guru saya sih mungkin setiap hari Kamis ketemu kok nah dulu itu emang saya itu di hari Kamis itu biasanya agendanya itu belajar ngaji emang saya kan kalau soal mengajikan tau sendiri kan kalau saya ngajikan pelega-pelegu macet 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 padat nah kalau guru saya itu gak pernah nyuruh ayo kamu belajar ngaji tapi tapi gak pernah cuman beliau itu mengingatkan kalau kamu gak ngaji itu sang umur nanti di akhirat itu apa-apa nah edukasi dulu dan itu lebih masuk ya nah itu lebih masuk timbang kamu gak ngaji tak bui itu kalau kalau saya saya itu tipe yang gak bisa dipaksa orangnya oke emang kalau guru saya itu lebih ke kamu harus tahu dulu kenapa kamu mengaji kamu harus tahu dulu kenapa kamu sholat baru kamu melakukan sholat karena kan emang mungkin background saya kan yang gak yang kenal dunia malam betulah oke oke kak samsul kak samsul siapa kak samsul siapa tadi namanya kak ruslan kak ruslan sekarang si sampat kak ruslan adik sama orang tua coret 2 ya adik sama guru lah adik sama guru nah sekarang coret 1 ayah ayah ya deket sama ibu ya saya deket sekali sama ibu saya saya salah satu mungkin ya mungkin ini menurut saya salah satu orang yang di keluarga yang paling bisa ngertiin orang tua kenapa kok saya bisa bilang gitu karena orang tua saya kalau ada apa-apa ceritanya ke saya kenapa gak ke kakak? mungkin kalau kakak sih ya lebih ke tadi introvert jadi emang acuh beliau itu acuh dengan keadaan sekitar ataupun keadaan rumah yang penting mungkin standaris standaris standarisasi dari emas emas saya membahagiakan orang tua itu dengan uang oh iya iya mungkin loh ya kalau saya itu lebih sebenarnya sih kalau saya melihat orang tua saya itu uang itu nomor 5 betul yang penting itu kasih sayang yang nomor 2 itu perhatian dan mungkin bentuk kasih sayang saya kepada ibu itu saya itu hampir gak pernah bilang aku cinta ibu itu gak pernah tapi dengan praktek contoh nih waktu itu saya pernah kerja di salah satu perusahaan yang dulu itu kan mungkin dengan gaji yang lumayan besar lah dan waktu itu ibu saya itu nyeplos lagi pengen aku pengen di job jarak gitu nah waktu di di kerjaan nama aku kan hari sabtu sama hari mingguan libur dan kebetulan kerjanya pagi terus terus itu bilangnya itu hari kamis kalau gak salah kalau kamis atau Rabu itu terus aku bilang ya wis aku menih habis pulang kerja kita di Jogja jadi di Jogja dan kebetulan hari minggunya itu ibu ada acara jadi jadi emang aku itu tidur tidur itu di mobil jadi emang pengen aja ke Jogja gitu meskipun di sana cuma ke Malioboro gitu jadi kan perjalanan sini Jogja kan kalau mungkin 7 jam 8 jam ya sekitar 7 jam lah 7 jam 6 jam lah nah mungkin berangkat itu saya sampai sana itu malam terus mungkin nongkrom-nongkrom habis itu kita tidur sementara di mobil terus paginya di Malioboro terus jalan-jalan terus pulang pernah bikin ibu nangis gak? aku pernah tanya gak? aku boleh tanya gak? pernah benta ibu gak sementel-mentelnya sampai pernah benta ibu kalau menurutku sih kalau aku sih gak gak pernah benta karena aku tuh paling gak bisa yang pertama itu yang pertama yang paling pertama itu melihat wanita wanita siapapun ya random itu nangis di depanku itu gak bisa mesti kalau ada perempuan nangis aku keluar meskipun dia curhat pun dia aku kalau dia nangis tak tinggal entah kenapa ya terus yang kedua itu ibu benta karena mungkin kalau etisnya kalau kita membenta pun kita kan gak tahu perasaan mereka kayak apa luar biasa luar biasa berarti gak pernah ke mama kalau ke ibu gak pernah mungkin kalau disuruh kayak gini cuma oh iya sih bentar jadi gak langsung berangkat itu pernah tapi ibu pernah marah? berarti bisa ngering ya? maksudnya gak? gak nada tinggi? enggak nah itulah yang saya dapatkan ketika saya belajar penca mental benar-benar emang pertama itu disuruh melawan diri sendiri dan emang itu yang paling susah jadi melawan orang lain itu gampang kalau menurutku oke bikin orang pingsan dalam hitungan 5 detik pun itu bisa tetapi kalau kita melawan diri sendiri itu mungkin kalau saya sih butuh waktu bertahun-tahun oke oke harusnya itu seumur hidup karena setiap saat kita bertahun sama diri sendiri dan itu emang emang ada mungkin kalau aku sih belajar untuk melawan diri sendiri itu ketika aku marah itu aku selalu memposisikan diriku sebagai orang yang tak marah jadi contoh nih ketika aku marah sama Mbak Miftah dan aku pasti pas marah kan namanya kalau marah kan gak terkontrol kita gak terkontrol ya nah tapi pada saat waktu marah itu kita orientasi cepat balik ke inget itu gimana caranya itu supaya bisa cepat oke itu gimana kalau aku sih biasanya mari marah gitu ya dan itu mungkin cara belajarku itu kayak gitu cara berdamai ke orang yang kamu salah gimana kalau aku sih pernah waktu itu ke temen ya aku pernah ada case yang bener-bener emang menurutku sih parah jadi itu cara aku berdamai dengan dia itu dengan gak ketemu sama dia enggak enggak nyapalah nah itu itu kejatan itu kejelekanku sehingga memutus dari siraturahmi kenapa enggak kalau lagi mangel malah gak nyapa enggak kalau nyapa keluar keluar terus damai gimana itu kalau sampai sekarang sih mungkin itu kan case yang SMA jadi tiga tahun tiga tahun empat tahun yang lalu jadi mungkin sekarang sudah berdamai berdamain karena waktu karena waktu jadi gak ada yang bilang maaf-maaf enggak ada masih ada mantel enggak kalau mungkin mungkin hanya kalau ketemu itu tak hati sih oh jadi gak terlalu sama dia oh iya gak bisa gini jadi udah Chris udah udah keres tapi memaafkan ibaratnya kalau kalau gelas gelas itu gelas itu jatuh pun di lem itu kan enggak bisa sempurna kayak awal aja ibaratnya seperti itu Adinda juga pernah merasakan seperti itu? pernah ya pas waktu dulu sih tapi mungkin sekarang masih orang yang sama? orang yang sama berarti belum berubah dia? belum berubah gak tahu kenapa aku ada apa aku gak punya apa aku orangnya kayak gini setiap kali aku ku diiri diiri hati sama dia melakukan sesuatu hal apapun hal apapun dan itu mengajak orang untuk dendam sama saya perempuan itu ya? iya karena kamu cantik mungkin? gak tahu aku gak punya apa-apa aku yang gak pernah gak pernah nyakitin dia berarti udah benci dari awal mungkin dia gak tahu aku gak pernah tanya kamu benci aku enggak kok sampai kamu iri sama aku sekarang terakhir perhatian terakhir ini udah waktunya habis cak Rifki ini kriteriamu gak? cak Rifki ini kriteriamu gak? cak Rifki ini kriteriamu gak? cak Rifki apa dulu? berbakti pada orang tua tidak menyakiti perempuan tidak suka membentak masuk semua ya kan? belum tentu iya 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 gak apa-apa iya mas kalau saya itu masuk tapi ada yang gak masuk ya apa? pastikan masuk pastikan ada yang gak masuk kalau dipekankan pernah membentak ibu enggak karena dia pernah membentak ibu hilang ternyata masih lolos oke berarti gimana? saya pernah gak? enggak itu sudah dijawab iya iya aku pernah dengerin pas pas telepon pas telepon nah gini sebentar menurut gue pada telepon enggak mau malah ilfil lu sih iya kan hilang beras aja kalau bisa sama kayak gitu nah klarifikasi klarifikasi mungkin ini nadanya keluarga ku itu nadanya itu atas-atas nah oh iya sebenarnya di atas benarnya iya jadi kalau emang ngepusi kursi banteng lah nah gak bisa contoh kayak waktu itu saya punya teman namanya itu mbak miliang temanmu iya iya itu temanmu ini ibu suku iya nah waktu saya telepon itu kagen miliau karena nadanya tinggi karena nadanya tinggi kan kalau saya aku sama ibu saya itu kayak halo assalamualaikum apa bu nah gitu kok apa sih apa bu tapi tapi menurutku kayak kalau saya ke ibuku kayak gitu itu memang biar aneh memang membuat kayak ada batas batas oke oke jadi si temanmu itu kaget mungkin kebiasaan dan itu gak salah karena memang standarnya kayak gitu berarti masuk ya kriteria ibu soal ibu oke ada lagi tanah